Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan melakukan servis AC pada mobil R3 GX tahun 2012 Selama 7 tahun mobil ini di tangan saya, AC nya tidak pernah diservis sama sekali Yang ada yang saya lakukan itu adalah penghentian filter AC secara berkala Ada pun bengkel yang direkomendasikan oleh BRS yaitu adalah mitra AC Terima kasih telah menonton! Di sini pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer sehingga dapat menghemat waktu dan biaya Selain itu setiap kerusakan bagian dari AC dapat diketahui dengan melihat indikator meter yang dibaca oleh komputer tersebut Alat ini memiliki multifungsi yaitu untuk mengeluarkan oli Lalu memflashing dengan tujuan untuk membersihkan sisa endapan oli yang tertinggal Selanjutnya adalah untuk penggantian oli Lalu memfakum dan recycling freon Nah ini adalah contoh dari oli pada mobil lain yang telah divakum Dan pada bagian atas ini, ini adalah oli baru yang nantinya akan dimasukkan Ini adalah kondisi oli dari berbagai macam keadaan Dan saran dari mitra AC Sebaiknya oli itu diganti setiap setahun sekali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk membersihkan evaporator pada mobil R3 tidak perlu dengan cara membongkar dashboard Cukup dengan membuka cover evap pada posisi tengah bawahnya Tahapan pertama adalah membuka dan membersihkan blower Dengan cara membuka glove box dan posisi dari blowernya itu berada di belakang glove box tersebut Dan ternyata setelah dibuka kondisi blower selama 7 tahun penggunaan Menurut saya masih dalam kategori bersih Seperti yang terlihat ini Namun demikian blowernya tetap dicuci Dan ini adalah kondisi blowernya setelah proses pencucian Selanjutnya memasang selang high pressure dan low pressure Untuk mengeluarkan atau memvakum oli dan freon Freonnya direcycling lalu dimasukkan kembali Sementara untuk oli, olinya dikeluarkan dilakukan flushing Lalu digantikan dengan oli yang baru Juga dilakukan proses recovery terhadap sistem Dengan memakan waktu kurang lebih 5 menit Sementara untuk proses flushingnya Memakan waktu kurang lebih 15 menit Sebelumnya tabung pembuangan oli dibersihkan Dengan tujuan agar nanti dapat dilihat warna oli yang keluar Dan berapa mililiter oli yang tersedot Nah dari warna oli tersebut dapat dijadikan Sebagai salah satu indikator kualitas dari AC mobil kita Normalnya untuk R3 Oli yang keluar saat divakum adalah 110 mililiter Jika berkurang berarti terjadi pengerakan Yang disebabkan salah satunya itu Tidak rutinnya dalam penggantian oli Ada dua pilihan oli yang ditawarkan Yaitu M-Curate dan Lackful Synthetic Dan mitra AC menyarankan Untuk menggunakan oli Lack Dengan alasan sebagai berikut Ini bedanya ini yang Nah ini yang bagus Ini full Synthetic Oli-Oli Kompresor-kompresor ngorok Dikasih oli Lack ini Hilang Jadi bagus itu lagi? Di banknya lain suruhnya ganti kompresor Kita coba flushing Ganti oli yang bagus Hilang Hemat sekian Iya itu makanya Memang Apa namanya Penyakitnya memang itu sumbernya dari oli Mitra AC memiliki peralatan beroskop Yang dapat berfungsi untuk mengecek dan membersihkan evaporator Namun tidak disarankan Karena hasilnya tidak optimal Ini adalah proses flushing Dan oli yang berhasil disedot Sekitar 60 ml Dari yang seharusnya 110 ml Kalau manual ya Hasil penggunaan optimal Larga Bukannya biaya pun lebih banyak Nah Penggantian superfat pun banyak Kita gak meresiko nanti bongkar lagi kan Kalau ini Perewan kan gak bakalan milang Kita tarik lagi Kita tarik lagi kan Kita isi pegelam mesin Nah sementara kita Ganti sepepat Kita apa lagi Apa namanya Kita isikan lagi gitu Ini gak ada yang kebuang Kalau manual Tambah isi preon sekian Setelah divakum Selanjutnya melepaskan evaporator Untuk dibersihkan Nah ini prosesnya cepat Karena tidak perlu melepaskan dashboard Dapat dilihat Posisi evaporator dari R3 Tepat berada di tengah dashboard Evaporator telah dilepas dari posisinya Setelah pemakaian selama 7 tahun Ini adalah kondisi evaporator sebelum dibersihkan Dapat kita lihat Hanya sedikit tempelan debu Dan ini sesuai dengan hasil video Yang saya ambil Dengan kamera beroskop Beberapa bulan yang lalu Videonya dapat dilihat Pada link sebelah kanan atas Selanjutnya evaporator dibersihkan Dengan cara dicuci Dengan menggunakan kuas Di kuas setiap sisi versisi Dan terakhir nanti disemprot Dengan menggunakan High pressure water Atau mesin air bertekanan tinggi Setelah semuanya bersih Maka dipasangkan kembali Ke posisinya semula Dan ini merupakan Proses pemasangan Flower Dan nanti dilanjutkan Dengan pemasangan Evaporator Nah setelah semuanya terpasang Maka dilanjutkan dengan Pertama pengisian oli Dan kedua pengisian freon Yang terlihat sekarang adalah Proses pengisian oli Dimana disini saya menggunakan Oli Lexful Synthetic Dan ini adalah proses pengisian freon Dari gerakan jarum indikator Dapat diketahui Jika ada indikasi kerusakan Pada sistem AC Dimana AC yang baik Jarum indikator Akan menunjuk pada warna biru Tapi kalau membatas yang biru Ini aman Nah itu dia Berarti dari sini aja Kita udah tahu Sudah kelihatan kan Indikatornya Setelah semuanya selesai Dan dilakukan pengukuran Didapat suhu Dengan menggunakan Thermometer Adalah 5,4 derjat celsius Nah semoga ini bermanfaat Jangan lupa komen Share Like Dan subscribe Dan subscribe